Video yang menunjukkan polisi meminta uang 1 juta rupiah saat menilang warga negara asing di Jemberana, Bali viral di media sosial. Ya, sang otak polisi yang dilakukan pungli kemudian dimutasi. Sebuah video menunjukkan polisi menilang warga negara asing asal Jepang di kawasan Jemberana, Bali yang viral di media sosial. Video berdurasi sekitar 3 menit ini diunggah dalam akun Youtube berbahasa Jepang. Dari video itu, seorang otak polisi memberhentikan sang turis berkendara motor karena lampunya mati. Sang polisi pun meminta uang 1 juta rupiah sebelum mempersilahkan turis yang ditilang kembali melanjutkan perjalanan. Polres Jemberana, Bali akhirnya menindaklanjuti video ini. Dua polisi dalam video kini sedang diperiksa dan terancam dimutasi. Seperti yang saya bilang, awal saat ini sudah diambil keterangannya untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Bapak Kapolda memberitakan langsung kepada saya, selaku Kapolres, agar menindak tegas terhadap pelanggaran anggota yang dilakukan. Video aksi pengelidikan pada pertengahan tahun 2019 tanpa disadari oleh kedua oknum polisi tersebut. Kini keduanya terancam hukuman atas tindakan mencoreng nama baik kepolisian dan pariwisata Bali. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, Ayews melaporkan.